Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kita semua baik ke sebelum kita mulai yang tadi saya sudah sampaikan di awal dan sebelumnya tentu anda sudah memastikan data dari yang sudah di share atau yang sudah dibagi ya bisa anda download dan kita coba sekarang untuk mensimulasikan atau melanjutkan apa yang kita sampaikan minggu lalu sebelum kita mulai saya memastikan dulu apakah ada pertanyaan dulu karena memang seperti yang saya sampaikan kalau langsung kita menganalisis data jadi konsepnya sudah tersampaikan minggu lalu itu ada pertanyaan atau tidak kalau tidak kita bisa lanjut untuk kita bisa coba simulasikan apa yang kemarin secara sederhana kita simulasikan seperti itu baik ke pertama tentukan pastikan ya MP infonya sudah di apa namanya udah di download dari install ada yang mau ada masalah dari yang sudah di install nah masih kan udah bisa terbuka ini coba share screen ya dari di desktop itu kita bisa lihat ada kalau di saya itu ada launch.info.exe itu tulisannya bahwa udah nanti tampilannya seperti ini ini coba di respon dulu kelihatan ya apa yang saya screen kelihatan pak kelihatan pak kita digiti kita pelan-pelan saja biar benar-benar jago nanti nah jadi ini tampilan ibaratnya dia ada pilihan jadi di inti info itu ada ada pilihan kita bisa menggunakan ada dua ya nah ini kita lihat dua-duanya nah epi info 7 ini sebenarnya dia mengkombinasikan antara data entry dan analisis itu tapi saya tidak menyarankan tetap epi data lebih powerful di dalam data entry karena saya melihat itu sebenarnya kalau aplikasi dicampur aduk antara apa manajemen data dan analisis itu ya agak inilah maksudnya tidak-tidak powerful misalnya begitu nah kita fokus ke analisis ini ada klasik ada visual dashboard kita coba buka yang yang klasik ini kalau kita klik di modelnya ini model-model kayak tampilan nah ini memang secara ini menunya ya kalau bisa katakan model dibuat pakai visual basic ya dalam pemrograman nah itu lebih apa namanya enggak kekinian lah seperti itu nah saya menyarankan lebih mudah juga kita close saya lebih menyarankan nanti membuat apa mengklik ini yang visual dashboard dalam hal ini nah di visual dashboard nah kita bisa melihat tampilannya seperti ini nah agak lebih apa yang lebih simple di dalam mengoperasikannya dan ada ikon-ikon yang mudah kita klik seperti itu nah ini coba anda catat di dalam nanti kita melakukan analisis itu nanti tentu kita akan memanggil data jenis data itu bermacam-macam nanti yang akan bisa kita import kedalam epi info 7 ini nah untuk meset datanya akan anda sudah mendownload data itu yang pertama adalah di sini ada set data source dan dikatakan disini ada no artinya eh kita bisa klik tombol yang panah ini atau kita kita klik ini juga sama nanti seperti nanti ini adalah kanvas untuk outputnya nah dari tampilan menu pop-upnya kita bisa lihat dan kita pastikan jadi nanti Anda bisa langsung komen aja ya kalau nggak terlihat dan takutnya nanti saya jauh ngomongin tapi nanti tidak terlihat tampilannya seperti itu oke nah jadi yang perlu kita pastikan di menu pop-up yang pertama kita lihat ketika kita mengklik set data itu yang paling penting ini itu adalah disini ada tipe database-nya tipe database ini artinya tipe datanya nanti dan ini secara default itu dia bentuknya IP info 7 project nah kalau dalam ujian yang banyak pusing atau bingung tuh disini kok data saya nggak ada ya saya panggil data karena tipe datanya tidak benar gitu kayaknya pas nanti di di browsing datanya di Windows Explorer nya itu nggak ketemu gitu karena apa tipe datanya yang tidak sesuai dengan apa data yang diberikan nah tentu pastikan karena data kita bentuknya Excel dan ini ada pilihannya ada csv file Excel itu juga macam-macam ada yang versi .el apa LSE gitu kan yang terbaru nah kebetulan data yang kita berikan ini ini bentuk formatnya itu yang 97-2003 dalam hal ini nah pastikan bahwa Excel yang 97-2003 ini kita set datanya yang kita pastikan di sini nah ini penting di dalam pertama memanggil data itu nah ini kita klik data sourcenya kalau sudah benar nah kita klik data sourcenya di-browse di sini nah tentu coba di komputer Anda ini akan ada tampilan apa nama existing file di situ nah ini kita browse lagi location-nya nah saya sudah set data saya ini ada dua data yang kemarin kelihatan ya data yang kemarin kita download itu ada saya seaparu dan kita bisa klik dan karena yang tadi kita kirim datanya itu ke CDFJ tadi kan sudah ada dua data ya yang pertama adalah eh lang ini coba kita download dulu untuk ini nanti beda datanya cukup kita kita download kita stop screen dulu karena data yang saya berikan takutnya nanti berbeda karena memang ada beberapa yang dirinya untuk ujian nanti kita bisa makan nah coba anda anda ambil yang nanti ada yang lainnya mungkin dari dikirim itu ada dua ya yang pertama ada yang lang saja ada yang lang saja kita coba dulu apa bedanya nanti kita lakukan analisis oke coba sespin lagi nah jadi tadi kita bisa lihat ya oke udah kelihatan udah pak oke nah saya ulang lagi kita panggil set data source-nya disini ini Excel 97 dan kita browse datanya nah saya ambil data yang baru saya download ya sama mungkin dengan yang punya ada itu ada lang yang 80 ini kemarin kita download juga nah kita download yang lang saja ini yang saya aparuhkan kemarin kita coba simulasikan nah disitu ada tampilannya itu adalah di data source explorer nya itu kalau anda tipe datanya sudah benar tuh kita klik warna biru seperti ini nah disini ini memastikan nanti karena di Excel itu kan ada berapa set data dalam satu file gitu dalam satu file itu bisa berapa set data nah kalau kita buka Excel seperti ini kalau kita buka Excel itu kan ada set satu ya ada nanti kita tambahkan ada set dua nah yang tadi itu lang misalnya kita nanti data disini nah delang itu disini posisinya nah kalau kita membuat data nanti data lain lagi misalnya ini dbd misalnya nah ini berarti ada gabungan dua data ada data baru ada data dbd gitu memastikan ini itu di tadi saya katakan di nanti spreadsheet itu sheetnya itu bisa banyak disini kalau ada beberapa data dalam hal ini ini kita tinggal klik oke nah ketika kita klik oke disini nah pertama kita lakukan yang namanya deskriptif anda bisa lakukan analisis itu anda buat data aja apa namanya nanti untuk awal itu bisa anda lakukan nanti di klik kanan itu ada beberapa tampilan menu pop-up yang di sebelah kiri ini saya bisa lihat dengan mengklik kanan nah nah jadi disini nanti paling banyak kita bermainnya itu adalah di gambar gearnya ini nih kan ada gambar ya kayak pokortis gitu yang disitu adalah ad analysis gadget disitu nah ini kita bisa memastikan data itu jumlahnya adalah 20 record nah nah ketika kita panggil data baru misalnya kita bisa klik lakukan klik kanan set data source kan nah ketika kita panggil data yang kedua coba kita panggil data kedua dengan memastikan di performanya 2003 dan kita panggil yang telang 80 dan kita panggil yang telang 80 apa bedanya ketika kita klik oke ini telang 80 klik oke nah jelas data setnya disini adalah ada jumlahnya 80 record dalam hal ini nah disitu kita mau memastikan data itu itu record yang juga pastikan berbeda akan kelihatan di data sources nya ini nah ini coba saya stop screen dulu nah coba anda download ini saya share data yang yang baru untuk memastikan nanti data itu akan kita gunakan nanti dalam analisis apa namanya apa namanya match case control nantinya nah data yang kita gunakan coba anda download saya kirim di ini ya di chat ya atau nanti juga di apa namanya di WA melalui si Dwi juga bisa anda download nantinya nah jadi ada ada Coba anda pastikan ada nanti coba kita coba kita udah c-a-paru ada ada coba anda download yang c-a-paru ini saya send di chat ya terus yang kedua datanya kita download yang formatnya dulu. Ini ada HDL API 2, satu lagi, ini ada tiga lagi, satu lagi saya coba data yang saya gunakan. Ada tiga data. Kita coba di-download. Kita kembali ke App Info 7. Coba cek datanya kita ganti yang seaparu. Kita coba datanya kita panggil yang tadi. Caranya bagaimana? Saya coba bersihkan tampilannya. Kita klik kanan. Set data source. Nah, kita pastikan tipe data-nya yang 97-2003 dan kita pastikan kita browse tadi ya sama. Nah, kita panggil yang seaparu. Nah, yang seaparu itu Anda ambil. Tanya belum terkirim di Zoom lagi. Yang lain gimana? Ada? Sudah bentar di share ya. Coba share di grup WA-nya coba di-share. Mungkin sebagian yang keluar masuk mungkin nggak bisa lihat. Coba dibantu di-share di WA nanti bisa di-download. Oke. Nah, saya pastikan. Jadi saya ulang lagi buat yang baru ya. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ini saya coba start lagi. Ya, ini udah saya set ke si BI. Coba nanti dipastikan lagi. Setannya udah. Sudah ini. Oke. Sudah ya? Ada yang belum terima datanya? Oh, salah. Bentar, salah nih. Bukaannya. Beda lagi nanti. Ini formatnya Excel 97 ya. Pastikan itu Excel 97-2003 ya. Jadi jangan nanti yang, karena ada format yang DTA juga itu untuk nanti kita gunakan di Stata gitu. Beda. Oke. Ya. Ini Excel semuanya. Format Excel semua. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi, kita pastikan ya. Kita klik kanan. Set data source. Pastikan tipe datanya. Bahwa ini adalah Excel 97-2003. Dan kita browse. Di browsing datanya. Dan itu langsung otomatis. Dan kita ambil. Di mana lokasinya. Di satu folder. Dan kita download. Kita open. Kita klik OK. Ini sheet-nya tadi. CA baru. Dan kita klik OK. Nah, di sini ada 2000 data. Kita lihat rekodnya. 2000 data di situ. Itu berbeda dengan tadi data yang lang 80 dengan lang. 2000 data yang kita lihat di kanan atas. Ada 2000 rekod. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menganalisis. Kita lihat satu-satu variablenya. Nah, itu kita bisa lakukan add analysis gadget. Itu untuk data kategori itu lebih mudah kita menggunakan frekuensi di situ. Nah, atau kita lihat data dulu. Kita bisa juga menggunakan line list ini. Nah, ini ada datanya. Kita lihat. Ada data kanker. Ada mencis. Ada nomor responden atau nomor urut. Ini ada rokok. Ini sistem di datanya. Apa di pinfo ini. Nah, kita bisa pastikan nanti kalau di grup. Di sini kita lakukan display-nya seperti ini. Dan di data filter. Ini kita tidak aktif di sini. Nah, sedangkan nanti untuk kita menganalisis itu kita bisa menggunakan yang namanya klik kanan. Itu ada add analysis gadget. Itu di frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa klik dan menggunakan kontrol variable 3 variable. Kunci yang kemarin kita sampaikan di teorinya. Ada rokok, ada mencis, ada kanker sebagai outcome-nya. Kanker paru 3 ini. Nah, ini kita klik OK. Nah, di dalam epi info 7. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa pastikan ada 3 variable. Dan itu langsung terdistribusi. Dan kita bisa zoom di sini. Saya bisa lihat. Nah, kita bisa memastikan bahwa di dalam hal ini, yang dikatakan dia yang kodenya 010101. Nah, kita bisa lihat dari data yang kita sampaikan. Coba saya stop screen dulu. Saya buka dari data yang sebelumnya, yang di slide-nya. Nah, di situ kan ada data yang pertama kita lihat di dalam belajar kon-koding kemarin. Ada tabulasi yang kita bisa pastikan di tabulasi tersebut. Nah, supaya kita bisa nanti memastikan bahwa beberapa orang yang dikatakan sebagai perokok dan tidak pokok. Nah, kalau dulu kita coba secara screen. Nah, sebenarnya tabulasi tadi persis apa yang kita lihat di kemarin yang saya tampilkan di layar ini. Nah, berarti kan kodingnya kalau di EpiInfo yang terbaru ini, dia hampir sama dengan SSS. Artinya koding yang kecil, angkanya itu yang dianggap dia berisiko. Nah, artinya apa? Nah, ketika kita melihat nanti di EpiInfo 7-nya. Ini coba saya hampirkan screen-nya. Nah, yang tadi saya sampaikan. Kalau kodenya adalah, berarti kan yang 0 ini adalah yang saya aparuh. Yang 1 ini dia tidak saya aparuh. Berarti yang 0 ini adalah dia menggunakan winchis, sedangkan yang 1 tidak menggunakan winchis. Sedangkan yang merokok adalah yang 0, yang merokok. Sedangkan yang tidak merokok adalah 1. Nah, ini dapat kita distribusikan. Nah, kalau kita sandingkan dengan yang tadi, ya datanya akan sama dengan tadi yang kita lihat di PowerPoint-nya. Nah, berapa yang merokok kita dapat? Yang merokok 42 atau 3. Katakan di sini adalah yang merokok 40%. Ini kan ibaratnya ini Wilson. Artinya confidence interval-nya kita bisa lihat lower-nya, nilai upper-nya di sini. Dilihat dari proporsinya. Nah, kita yang membutuhkan di sini, yang tidak merokok ada 60%, yang tidak merokok 40%. Yang menggunakan winchis ada 58%, yang tidak menggunakan winchis 42. Yang kanker tentunya, yang tidak kanker kan 1 banding 1. Karena ini merupakan kasus kontrol dalam hal ini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini analisis yang namanya secara univariate. Kita bisa mendistribusikan. Nah, enaknya kita menggunakan Happy Info 7 ini. Untuk melihat outputnya nanti ke dalam Word atau Excel, tinggal kita klik. Apa namanya? Di tabel ini kita klik kanan. Kita bisa klik kanan di tabel yang bukan di luarnya ini, tapi adalah di tabelnya. Di tabelnya ini. Bukan di luar tabel, tapi di tabel ini kita bisa klik kanan. Nah, itu kita bisa send data to Excel. Coba Anda coba semua. Klik send data to Excel. Nah, secara otomatis Excel-nya terbuka. Kalau Excel Anda, Microsoft Excel, ini bukan ini ya. Bukan, apa namanya. Bukan, kan ada ya. Apa saya lupa juga. Kalau yang built-in, kalau kita beli komputer itu kan enggak dapat Microsoft Excel. Tapi ada semacam mirip dengan Excel. Nah, itu kadang-kadang enggak compatible dia. Nah, kalau Anda menggunakan Microsoft Excel, itu dia otomatis, dia langsung keluar outputnya seperti ini. Nah, pastikan bahwa dalam hal ini, ini kita bisa custom nanti di Word-nya atau di Excel-nya. Tinggal di import atau nanti di copy paste di Word. Untuk mengubah bahasa Inggris dan yang lain. Nah, ini kita minimal. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, dari epi info 7 ini. Nah, tentu kan ini deskriptifnya. Ini yang ditanggap selesai dan kita coba menganalisis secara bivariat dulu. Sebelum kita melakukan uji confounding ini. Nah, dia sama. Menunya itu di at analysis gadget ini. Nah, bedanya nanti yang tadi kita coba di frekuensi, kita cobanya yang nanti yang ditabulasinya. Makanya ada di sini M kali N di sini. Atau 2 kali 2 tabel. Nah, di 2 kali 2 tabel ini sama kita melakukan cross tabulasi. Cross tabulasi, silahnya. Cross tabulasi itu mengadu 2 variable kategorik. Nah, makanya silahnya jangan pusing. Makanya kalau di dalam itu cross tab. Cross tabulasi atau cross tab. Untuk melihat 2 variable kategorik dalam hal ini. Nah, cross tabulasi ini sesuai dengan yang kita lihat. Nah, ini bedanya dengan SPSS. Kalau kita di epit info itu benar-benar kayak kalau kita di epit kan kita bicara pajanan, kita bicara outcome. Nah, di sini sudah jelas mana yang eksposurnya atau pajanannya atau paparannya. Mana outcome penyakit yang gitu loh. Kalau kita pakai dimetrit kan sangat jelas mana yang independent variable, mana yang dependent. Makanya kadang-kadang kita agak sulit di SPSS itu terlalu custom dari menunya itu kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita menggunakan epit info 7 ini sangat jelas. Kita ingin melihat bagaimana hubungan mencis dengan kanker. Jelas pajarannya mencis. Kita klik mencis di sini. Sedangkan outcome-nya atau dependent variable-nya adalah kanker. Kita klik OK. Tampilannya juga menarik. Anda bisa lihat di sini. ini jelas. Yang tadi 0 adalah yang menggunakan mencis. Yang tadi 0 adalah orang yang kanker. Ini ada yang tidak kanker. Dan ini adalah orang yang tidak menggunakan mencis. Ya kan. Nah didapatkan berapa or-nya? 8,8,431 Kalau kita lihat tadi di powerpoint, kita kan sama hasilnya di powerpoint. Kita dapatkan 8,8. Artinya memang apa yang dibuat nanti akan di display itu sesuai dengan yang kita inginkan nanti outputnya di epi.info. Kita kembali lagi ke epi.info tadi. Kita coba zoom. Dari sini ada yang dijelas jumlah totalnya adalah 2.000 sampelnya. Itu kalau ada pertanyaan, berapa? Kalau ditanyakan nanti disoal. Makanya Anda tidak hanya bicara nanti. Wah ini sudah edit analitik, pasti pertanyaannya nanti berapa OR. Kadang-kadang nanti disoal pertanyaannya adalah berapa persen jumlah orang yang merokok. Kemudian Anda bisa melihatnya berapa persen jumlah orang yang merokok. Makanya ada 2 persen, coba Anda lihat disini. Ada nanti row persen, ada yang kolom persen. Kita bisa lihat disini. Kalau ini 70, 6,9, ini 21,43. Itu kan nanti ujungnya 100 persen disini. Ini kolomnya. Sedangkan kalau yang row-nya atau barisnya ini kita lihat. Ini adalah 82 persen. Ini juga kita lihat di kolomnya 18 persen disini. Ini dia. Kita bisa lihat. Ini juga sama. Dia pakai kolom persen dalam hal ini. Yang kita gunakan disini ada 58 persen. Di sini berarti kalau ditanya nanti disoal berapa persen orang yang menggunakan mengcis. Anda bisa gampang melihatnya. Yang menggunakan mengcis adalah 58 persen dalam hal ini. Yang tidak menggunakan adalah 42 persen. Karena barisnya ke row. Sekarang coba saya exercise ke Anda. Nah, berapa persen orang yang menggunakan mengcis yang mengidap kanker? Apa yang saya jawab? Ayo. Saya ulang lagi. Berapa persen orang yang menggunakan mengcis yang kanker? 82 persen, Pak. Ya. Yakin 82 persen. Dimana dapat 82 persen? Ya. 零 puluh delta Ya. Dimana datang, apa namanya. Datang equal важно ино. 820 dibagi 1.000 820 dibagi 1.000 dan ini adalah disini kalau sekarang dibalik pertanyaannya berapa orang yang menghidap kanker diantara orang yang menggunakan mencis jadi nanti Anda harus hati-hati di dalam menjawab itu ada pertanyaannya berapa orang misalnya kalau berapa orang berarti kan ditanyakan tahunnya atau jumlahnya tapi kalau bertanya nanti berapa persen berarti proporsinya kalau nanti ditanyakan perbandingannya berapa perbandingan antara orang yang yang menghidap kanker dengan yang tidak menghidap kanker itu bicaranya rasio berarti banding 1 1 banding 1 kan 1.000 dibanding 1.000 dibanding 1.000 ya kan Anda harus hati-hati di situ ini sebenarnya dalam tabulasi ini saya katakan seharusnya kan satu semester belajar tabulasi ini Anda harus paham artinya arah yang row-nya kemana arah yang volume-nya di mana ini jelas orang yang menggunakan mencis kalau ditanya berapa jumlah orang yang menggunakan mencis jawabannya 1.160 kalau ditanya persentasenya jawabannya adalah 58% kalau ditanya berapa orang yang tidak menggunakan mencis jawabannya 8.40 nanti bisa kita lihat dan kita pastikan di dalam tabulasi ini semua yang penting Anda kolom-kolom ini tahu kalau nanti ditanya berapa jumlah orang yang tidak menggunakan mencis dan tidak menghindar kanker jawabannya adalah 660 kita bisa pastikan di situ nanti itu adalah salah satu contoh yang bisa nanti Anda pastikan tentu kalau yang di sebelah kanannya inilah hasilnya kita bisa memastikan bahwa nilai out ratio itu adalah merupakan ukuran risiko atau ukuran karakterisasi risiko di dalam epidemiologi untuk kasus kontrol out ratio itu dapatkan 8,8 artinya apa orang yang menggunakan mencis mempunyai risiko 8,8 kali untuk menghidap kanker dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis tentu out ratio kalau bahasa lainnya adalah definisinya rasio diantara 2 out Anda harus paham juga di mana dapat angka 8,8 nya ini tentu Anda harus paham apa itu rasio diantara 2 out bayangkan rasio dari apa perbandingan out itu adalah perbandingan terjadi dan tidak terjadi yang akan dibandingkan di sini rasio diantara 2 out itu akan terjadi yang kanker dan tidak kanker dengan yang tidak dalam hal ini baik menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis ini nanti juga dijelaskan berbeda dengan out ratio untuk studi kohort dan berbeda cara menilai out ratio di dalam studi kasus kontrol kasus kontrol ini yang akan dilihat probabilitas out atau terjadi tidak terjadi itu bukan bicara dia sakit tidak sakit atau kanker tidak kanker karena yang akan dibandingkan itu adalah risk faktornya saya ulang lagi yang dibandingkan adalah faktor risikonya tentu faktor risiko dalam hal ini atau pajanan kan mencis berbeda dengan kohort kalau kohort rasio diantara 2 out out nya yang dibandingkan antara orang yang sakit dan tidak sakit karena kita akan meng-follow up dan akan kita menilai akan datang berapa yang yang sakit atau yang anggaplah kalau kohort kita kanker berapa yang kanker dan berapa yang tidak kanker sedangkan studi kita kasus kontrol kanker dan tidak kanker sudah jelas perbandingannya satu banding satu yang akan kita lihat probabilitasnya adalah out dari orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis pada orang yang yang mengidap kanker dan yang tidak mengidap kanker jadi rungusnya kalau kita lihat anggaplah yang kolom kiri ini adalah A ini adalah yang kanan yang di atas ini adalah B ini adalah C ini adalah D untuk mendapatkan untuk mendapatkan 8,8 ini itu adalah sebenarnya coba saya draw di sini berarti kan kita bandingkan adalah yang kita yang kita bandingkan adalah yang namanya A dibandingkan tentu yang logikanya rasio diantara 2 odds rasio apa berarti kan yang pertama adalah odds berapa orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis pada orang yang mengidap kanker dibandingkan nanti berapa orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis dengan orang yang tidak mengidap angkat berarti apa rumus yang kita bandingkan jadi A jadi OR itu sulit untuk saya menulisnya jadi OR dalam ini anggap aja OR dalam hal ini sama dengan apa tadi Anda paham mendefinisikan rasio diantara 2 rasio diantara 2 OR artinya perbandingan 2 OR OR apa OR probabilitas terjadi tidak terjadi berarti terjadi tidak terjadi itu adalah berapa OR orang yang menggunakan yang kita bandingkan itu kan sebenarnya yang orang faktor risikonya menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis pada orang yang mengidap kanker dibandingkan orang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis pada yang tidak mengidap kanker berarti kita bandingkan adalah A berarti kan yang menggunakan mencis kita bicara dulu yang apa namanya yang kankernya berarti berarti dibagi C orang yang tidak menggunakan mencis tapi dia kanker baru ini dibagi B ini kan kelompoknya adalah ini kan rasionya kita bagi disini rasionya adalah disini adalah orang yang yang menggunakan mencis tapi dia tidak angkar itu adalah B dan dibagi adalah orang yang tidak menggunakan mencis dan dia juga tidak mengidap angkar susah betul membuat huruf D jadi A dibagi C dibagi B dibagi D kalau kita jadikan ini dia sama saja sebenarnya tapi anda harus paham logika dimana rumus ini ketemunya 8,8 itu artinya apa kalau rumus matematikanya ini kan bisa dijadikan akhirnya apa A ini A tentu ini akan menjadi A dikali dikali silang menjadi A dikali D D A dikali D A dikali A dikali D A dikali dibagi C kali P. Intinya adalah 820 dikali 660 dibagi 180 dikali 340. Didapatkan adalah 8,8. Sedangkan di sini juga disediakan nanti adalah risk ratio. Beda cara menghitungan dengan risk ratio ini adalah rasio diantara 2 risiko. Rasio diantara risiko ini adalah didapatkan 3,8. Biasanya risk ratio ini digunakan untuk studi kohort dalam hal ini. Nanti Anda gampang melihatnya, Anda pahami dulu apa itu risiko dan bagaimana perbandingan antara 2 risiko dalam hal ini. Tadi saya katakan, ini lebih tepat nanti kita menggunakan nanti adalah studi kohort dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kita dapatkan, kalau untuk tabulasi tentu ini jawabannya adalah signifikan kita bisa menggunakan yang korektif dalam hal ini. yang kita bisa program. Nah, yang kedua adalah, ini kita coba clear dulu semua. Nah, tentu kita juga akan menilai nanti selanjutnya adalah ada bagaimana hubungan yang tadi ini pertama. Kita bisa menilai yang namanya hubungan. Kita klik kanan. Add, tadi analysis gadget, dan juga sama, 2x2 tabel. Nah, yang kedua kita bagaimana hubungan rokok dengan rokok dengan kanker dulu. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. 21 operasinya. Nah, yang ketiga adalah, ini kita lihat hubungannya adalah bagaimana hubungan mencis dengan rokok. Ya kan? Oke. Ini kita dapatkan alterasinya 81. Oke. Nah, ini juga sama ya semuanya. nanti Anda bisa, apa tadi? Klik kanan, dan Anda send data to Excel. Nanti di Excel-nya itu cukup jelas sesuai dengan apa output yang kita dapatkan seperti ini. Ini kan sudah standar ya. Sama, dan tinggal mengeditnya aja nanti di award-nya. Oke. Kita balik ke sini. Nah, jadi ada tiga yang sudah ini. Nah, sekarang, yang kemarin saya sampaikan di materi kemarin, ini kan sudah jelas bivariatnya. Oh ya, mencis sudah jelas. Ini arahnya positif. Orang menggunakan mencis berisiko, kanker, rokok pun juga gitu. 21 estimasi. Sedangkan, probabilitas orang yang menggunakan mencis untuk dia merokok juga jelas. Arahnya juga positif. Didapatkan output ratio-nya ada pada satu. Nah, ingat ya, kalau arah positif itu kan di atas satu, OR-nya, sedangkan kalau yang arah negatif itu di bawah satu. Bukan minus. Ingat ya, arah negatif itu bukan minus, tapi di bawah satu. Dia karena ranginya antara 0 sampai tak terhingga. Bukan minus. Itu banyak mahasiswa juga salah di situ. Nah, pertanyaan yang akan kita jawab, yang kemarin itu gini. Ada dua yang tidak kelihatan di hasil itu adalah ini. Bagaimana sih hubungan mencis dengan orang, dengan seaparu yang pertama tadi, tapi kita bandingkan atau kita sertifikasikan di antara orang yang merokok, tidak merokok. Nah, disinilah kita menganalisis secara analitik, atau bisa dikatakan di multivariatnya. Dan yang kedua adalah, bagaimana hubungan orang merokok dengan seaparu pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis. Ya kan? Nah, ini kita bisa lakukan dengan yang namanya stratifikasi. Dan itu, tetap kalau ditanyakan bagaimana caranya, caranya sama. Tadi kita menggunakan di klik kanan, head analysis gadget tadi. Nah, berbedanya adalah di M kali N, dua kali dua tabel ini. Berbedanya adalah, pertama kita coba dulu ya, hubungan mencis dengan kanker di antara orang yang merokok. Berarti exposure-nya mencis, outcome-nya kanker. Nah, disini ada stratify by. Ini yang apa namanya, di SPSS gak ada yang seperti ini. Kayaknya ada, ada juga, masing aplikasi itu, apa ya, punya kekuatan masing-masing. Nah, disini ada stratify by. Berarti kita menstatifikasi berdasarkan, itu bahasanya, berdasarkan status dia merokok, tidak merokok. Nah, kita klik sampai warna biru, biru muda seperti ini. Nah, kita klik, disini lah kita menilai, dia confounding atau tidak. coba anda lihat. Ini kita bandingkan dengan, tadi yang ini coba, sebentar saya coba gandengkan dulu yang ini. Oke. Oke. Ini coba saya gandengkan ke bawah yang ini, yang pertama. Cuma anda lihat, di dalam tabulasi ini, oke, kelihatan ya. Ini, ini yang sebut dengan OR crude-nya. Ini yang pertama kita tabulasikan sebelum kita stratifikasi. Kita dapatkan berapa? 8,8 OR-nya. Nah, sedangkan untuk, setelah kita stratifikasi yang di bawah ini, ada dua tabulasi yang kita dapatkan. Nah, jelas yang pertama ini adalah, ini yang sebut dengan, coba anda ingat betul, ini anda catat kemarin, mungkin terlupa di ingat. Ini sebut dengan, ini OR crude, dan ini adalah OR crude ya, OR kasarnya, yang di awal, yang sebelum kita stratifikasi. Nah, ini adalah OR stratumnya. Stratum itu antar stratanya. Ini kan strata orang yang merokok, 0 sama dengan 0. Ini orang yang tidak merokok sama dengan 1. Nah, karena akan berbeda ya, kalau yang kita lihat, epi info yang terbaru ini, dia memang, yang berisiko itu, coding-nya lebih rendah. Tapi kalau, sebelum ya mungkin tahun 2000, yang saya ngajar itu, dia masih men-setting bahwa, yang angka lebih tinggi itu, dia yang dianggap yang berisiko. Sama kayak di, apa namanya, di stata seperti itu. Ini enggak berbeda, dan ini sama dengan SPSS. Nah, saya ingat, berarti apa, saya ingatkan lagi, bahwa ini adalah yang merokok, 0 itu adalah yang merokok, sedangkan 1 yang tidak merokok. Nah, ini adalah OR stratum. Dan, saya ingat bahwa, PAS sama dengan 1, dia tidak berhubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Dan dia tidak arah negatif, dan juga arah positif. Jadi, kalau dia sama dengan 1, berarti tidak ada hubungan antara, mengcis dengan, hubungan dengan kanker. Pada orang yang merokok, dan juga sama, tidak ada hubungan, mengcis dengan kanker, di antara orang yang, tidak merokok. Seperti itu. Nah, di dalam tabulasi ini, kita juga, bisa lihat nanti, apakah, kita dalam menilai konfonding ini, nah, tentu, ini perlu di adjust, atau disesuaikan nanti. Nah, disesuaikan itu, dengan rumus yang kemarin, yang ada di slide, saya sampaikan. Nah, itu, di perhitungan, yang kita dapatkan, yang statistik yang dibawa, ini adalah sebut dengan, OR, MH-nya. MH itu apa kemarin? Sebut dengan, mental hensel. Mental hensel ini, ibaratnya, OR yang sudah, OR gabungan, tapi yang sudah disesuaikan. Itu bahasa, bahasa yang paling mudah. OR gabungan, antar satunya, tapi yang sudah disesuaikan, atau yang di adjust, seperti itu. Nah, ditampakkan dengan satu. Nah, bagaimana menilai kita konfonding? Sebenarnya kan gini, kalau kasarnya, Anda juga note, Anda catat juga, kasarnya gini, kalau OR crude, dengan OR adjusted-nya berbeda. Saya bilang lagi ya, OR crude, berarti kan OR crude berapa? 8,8. Berbeda dengan OR adjusted. Dia sebenarnya sudah konfonding. Yang konfonding apa? Variable yang kita, stratifikasi, berarti yang jadi konfonding-nya adalah rokok. Bukan magis-nya, bukan kankernya. Anda sepaham gitu. Ya kan? Nah, tapi, saya katakan, tapi, di beberapa paper, saya katakan, intinya apa? Kalau secara kasarnya, berbeda saja, dia sebenarnya konfonding. Tapi, di dalam perhitungan statistik, tentu kan ini perkembang statistik, dia harus, apa ya, memenuhi kriteria, sejauh mana, besar perbedaannya itu. Jadi, paper yang kemarin itu, Anda baca, saya coba klik di sini. Paper yang ini, sejauh mana dia perbedaan itu, kita harus menilai juga. Makanya, kalau dalam paper ini dibaca, ya kadang-kadang, tergantung substansinya. Tapi, kalau di dalam, adekuat memandai secara statistiknya, di perkiraan, perbedaan itu sampai 10-20%. Ada yang mengatakan, makanya, kalau Anda baca-baca statistik, itu kan, dibaca buku statistik, banyak mengatakan, dia harus berbeda, si minimal mungkin 10%. Tapi, kalau Anda baca di paper, the close look at confounding ini, kata si Jeffrey ini, juga matakan, bahwa, ya sebenarnya, secara substansi, dia berbeda, sudah bisa dikatakan, dia sebagai confounding. Itu tergantung nanti, ya kadang-kadang, jangan terlalu kita melihat, hanya secara statistik saja, padahal substansi itu, lebih penting di dalam, kita menilai risiko itu. Nah, akan lebih idealnya, tentu nanti, Pak, bagaimana kita menghitung 10%-nya itu, nah ini di sini kan nanti, Anda berarti kan, Anda kurangi, berarti kan 1,1, dikurang 8,8, dibagi 1,1, dikali nanti 100. Nah, nanti kita lihat, apakah dia dapatkan berapa persen, 10% atau 20%, nanti dikasihkan dia sebagai confounding. makanya kesimpulan kita kemarin itu, di sini dikatakan, kalau dia tidak confounding, dia crude dan adjusted-nya dia sama. Sedangkan kalau dia confounding, crude dan adjusted-nya dia berbeda. Nah, sekarang kita lihat, yang tadi, yang apa namanya, yang selanjutnya kita bisa lihat, yang kedua, adalah, coba klik kanan, add analysis gadget, M2x2 table, sekarang kita nilai, bagaimana hubungan, berperokok lagi, berperokok dengan, hubungan mencis, dengan kanker, diantara orang yang, menggunakan mencis, ini kan kita harus menjawab yang kedua, bagaimana hubungan, orang yang merokok, terhadap kanker, diantara orang menggunakan mencis, dengan tidak menggunakan mencis. Nah, kita dapatkan ini, ini kita gendeng dulu, yang tadi, karena dia hubungan, rokok dengan, dengan kanker, kemudian, ya, biar anda, anda paham, apa namanya, perbedaannya, ya nanti, jangan, sampai pengelompokannya, anda nggak paham. Saya bilang, ini harus pelan-pelan, karena kalau, buru-buru saya, kalau ini di lab, kan lebih enak, kita makan S1. Nah, cuman anda lihat, hubungan mencis, dengan, apa namanya, rokok dengan kanker, kita coba lihat, OR-nya kan berapa dapat ya, kan 21 kita dapat OR-nya, kita lihat ya, OR-nya 21, kita bisa lihat, ketika kita melakukan stratifikasi, ya kan, di antara orang yang menggunakan mencis, dengan yang tidak menggunakan mencis, hubungan rokok dengan kanker, risikonya juga sama, 21 juga OR-nya di sini, ya kan, di sini juga 21 yang kerutnya, ini yang kan yang kerutnya, ketika kita stratum, ya kan, 21 ini juga 21, nah, artinya apa, ini yang dikatakan, ini ibaratnya, apa ya, mencis dalam hal ini, bukan menjadi sebuah confounding, berbeda dengan tadi, yang apa, kita melihat hubungan mencis, dengan kanker, di antara orang yang merokok, yang di sini, dia berhubungan, artinya perusahaan itu sangat, sangat apa ya, ya ingat lah, dia euforia bahwa, oh iya, bukan rokok kami yang salah, kan gitu, mencis, tapi apa, hubungan itu kan menjadi keliru, ketika kita lakukan stratifikasi, di antara orang yang merokok, nah, itu maknanya, makanya apa istilahnya, tadi yang saya katakan sebelumnya, itu kan, minggu lalu itu, akhirnya apa, hubungan itu terdistorsi dia, jadi nggak benar hubungan mencis, dengan rokok itu, karena di antara orang merokok, dia nggak ada berhubungan, gitu loh, di antara orang yang merokok, dan tidak merokok, nggak ada hubungan, nah, berbeda dengan yang ini, ya kan, di antara, di antara orang yang menggunakan mencis, dan tidak merokok, ternyata rokok itu, risikonya juga sama, gitu loh, jadi nggak bisa dikatakan, artinya terbantahkan yang tadi, mencis itu, ternyata rokok itu tetap berhubungan, meskipun orang yang menggunakan mencis, dengan yang tidak menggunakan mencis, nah, makanya di sini, nggak perlu kita melakukan, apa, adjustit, adjustit dalam hal ini, dan dia pasti akan, nilainya akan sama, kita lihat ORMH, dan ORMH-nya 21, OR, apa namanya, crude-nya kita dapatkan adalah, juga 2, 21, berarti dalam hal ini, kesimpulan kita yang tadi, kita bisa katakan bahwa, ketika dia tidak menjadi sebuah, confounding, artinya adalah, nilai OR crude, dengan OR adjusted-nya, dia tidak, apa namanya, dikatakan di sini, dia sama, makanya tidak terjadi, dia confounding, ketika dia terjadi confounding, ketika nilai OR crude-nya, dengan OR adjusted-nya, itu dia berbeda, nah, perbedaan itu, secara signifikan, dipastikan, setidak-tidaknya, perbedaan itu, terdapat pas 10%, antara apa, caranya bagaimana, yang mengurangi, OR adjusted, dengan OR crude, dibagi dengan, OR adjusted, dikali 100%, oke, nah, saya kira, itu dalam exercise, kita, dan, tentu Anda harus memahami, nanti di dalam, apa, ujian, coba Anda baca-baca lagi, kalau Anda ingat, dulu, mungkinnya di netlet, juga kita sampaikan, jangan nanti ada yang, sudah sampai kita ke sini, belum tahu juga, apa itu, out ratio, risk ratio, dan ditambah lagi, misalnya nanti, pertanyaan-pertanyaan, yang sederhana, kita bisa, tanyakan, dalam, ujian nantinya, sebelum kita, menganalisis, secara, statistik, nah, ya, artinya apa, Anda bisa, mensimulasikan, dalam hal ini, ya, sebagai contoh aja, misalnya, ini kan, dalam, statifikasi ini, Anda membaca tabel itu, itu pintar, dalam hal ini, sama juga dengan yang tadi, bisa saja kan, pertanyaannya paling sederhana, berapa sih, orang yang tidak menggunakan, mengcis, dan tidak, seaparu, gitu kan, dan dia merokok, ini terdapatkan, oh ya, ketatannya, ditanyakan jumlah orang yang tidak menggunakan, mecis lagi, tidak menggunakan, mecis, dia tidak seaparu, ini dia, nanti yang dia merokok, 30, ya kan, nah ini, terus bisa juga nanti pertanyaannya, berapa jumlah, kalau Anda tidak bisa membaca, tabel ini, saya pastikan, Anda tidak bisa menjawab, di ujian itu, jadi, Anda jelas, pilah-pilahnya, ini kan yang paling sederhana, saya melihat, di, mencoba membuat tabel ini, di dalam ini, tapi kalau Anda, tadi jago dalam juga, dalam melihat ini, akan lebih mudah, tadi kan kita sudah, esersize persennya, mana yang row, mana yang column, mana nanti yang ini, itu kan lebih mudah nanti, dan memang, dalam analisis analitik, inilah yang akan kita, pahami secara, apa ya, dalam, dan itulah berbeda, kita melakukan, apa, dengan epidemiologi deskriptif, apalagi nanti, di multivariar, kan lebih, detail nanti kita, 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 jadi, oke, nah, sekira, cukup dulu untuk simulasi ini, dalam minggu depan, kita coba masuk ke, efek modifikasi, nah, kita berangkat dulu teori dulu, baru nanti kita coba, latihannya dengan, tabel yang kita, sampaikan, oke, ini masih ada waktu, silahkan kita, diskusi, kalau ada pertanyaan, silahkan, kalau ada, nanti saya coba, apa, karena di sekretariat, ya, kemarin juga, cukup terlambat juga, nanti kalau, ini bisa kita upload juga, video ini, Anda bisa mengulang, di rumah, termasuk juga, yang video yang kemarin, kita sampaikan, sekali, nanti kita upload, ini karena memang, tim sekretariat, lebih, ini hari terakhir, masalah untuk UTBK, maka bisa kita, cepat upload, untuk hari ini, oke, silahkan, kalau ada pertanyaan, paham ya, atau apa, bisa disimulasikan, yang kemarin, Pak, izin bertanya, ya, akan, tadi saya sudah coba, ini kan Pak, yang, pada select data search, tadi Pak, ketika sudah saya, klik browse, itu kan, sudah diambil data Excel-nya, terus, ketika di tekan, oke, terus muncul, katanya itu, not connect to select data search, itu penyebabnya, kenapa ya Pak? oke, nah, penyebabnya di sini, coba saya share screen, nah, ini, coba saya, klik, apa namanya, oke, klik kanan, kan set data source, ini, kita, nah, biasanya, ini coba, kalau ini 97 sudah, pastikan ya, tipenya dulu, tipenya, saya klik oke, ya kan, ini saya amparu, nah, biasanya, pas klik oke, nah, nggak mau itu, pastikan ininya, apakah data source-nya sudah, dipastikan bahwa, ini di klik, kalau ini kan, kalau nggak aktif ini, kan dia nggak mau di klik oke, atau coba, bisa dicoba nggak, atau coba anda share screen, gimana tampilannya, nah, dan kedua, yang banyak salah itu, yang tadi saya katakan, ketika dia diselect ini, datanya itu nggak muncul, karena, tipe data berbeda, nah, anggaplah dia project, tapi, sedangkan, ada pilih, datanya nggak, jadi nggak ketemu, karena di sini, extension-nya adalah, API info project, nah, coba, kalau bisa, siapa tadi yang nanya, kalau bisa, coba di share screen, dicobakan, lihat teman-temannya, nggak tahu, gimana errornya, nah, ini kan, kadang-kadang, tipe soal, ada juga tipe, apa, soal tipe datanya, yang tidak sesuai, dan ada juga, tadi, yang tombol OK-nya, nggak aktif itu, karena memang, source-nya, source-nya, spreadsheet-nya itu, nggak tepat, gitu, oke, ada lagi, kalau bisa dicoba, silahkan, bisa di share screen, nggak, izin Pak, laptop saya, nggak sanggup, untuk nge-zoom Pak, jadi zoom-nya di HP aja Pak, oke, ya, coba dicoba lagi nanti, makanya, ini, ini, yang kadang-kadang kita terbatas, kita kalau di-zoom-nya kayak gini, makanya saya lebih cenderung ke, di lab, dan kita bisa lihat, cek satu-satu, sebutarnya, nah, sekali lagi nih, kalau nanti Anda, skripsi ya, rata-rata anak EPIT, ya, sekarang itu lebih berbeda, dengan peminatan lain, karena EPIT, analisisnya lebih tajam, kalau sampai ke sini, nah, bagaimanapun, di laptop Anda, sudah harus ready, gitu loh, atau nanti di pembimbing, diminta Anda sampai ke multivariat, harus analisis konfindingnya dong, ada analisis interaksinya, gitu kan, nggak ada, nggak siap dalam hal ini, kalau nggak nanti, diketawain sama pembimbing, sama penguji, nanti, ah, Anda anak EPIT, nggak mampu menganalisis sampai situ, nah, kadang-kadang, kita juga terjebak dalam skripsi itu, dengan ide yang sama, itu pemimpin juga nggak mau, ini udah dianalisis, kalau secara prediksi, hubungan multivariat saja, udah, tapi kalau analisis secara dalam, baru saya oke, karena pemimpin Anda, modelnya kayak gitu, kalau Anda tetap mengambil variable ini, oke, tapi analisisnya yang dipertajam, sampai ke multivariat, ya, nah, itu, makanya saya katakan, Anda tuh, kalau matah kuliah ini, Anda harus, harus A, biar nanti, nanti pas di komprehensif, atau di judisium itu, memastikan, oh ya, ini, ini, analitiknya juga bagus, di manajemen data, orang tambah yakin, untuk bisa, bahwa Anda tuh, mampu menganalisis, secara komprehensif, oke, ada lagi, yang nanti, analisis multivariat, jam 9-20 ini, orangnya, ada yang sama juga, atau beberapa saja, dari yang ini, terbeda yang angkatannya, sama Pak, angkatannya, oke, baik kita cukupkan, nanti saya coba upload juga, yang itu saya coba minta, nanti link, apa, untuk download linknya, dari Siti, nanti saya share saja, ke Siti, nanti untuk, di page, termasuk juga, materi yang lain, oke, nanti kita ketemu, jam 9-20 ya, nanti linknya, saya sampaikan, oke, terima kasih, tahap sepertiannya, mohon diulang-ulang lagi, Pak, nanti yang, nanti kita share video ini, dan nanti pas, ujian itu, Anda benar-benar, bisa melakukan, penelisi secara, mandiri, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Wadahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak,